Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akui telah membuat perjanjian kerjasama dengan empat pengembang pulau reklamasi terkait tambahan kontribusi dari proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Perjanjian kerjasama ini sebagai syarat dikabulkannya permohonan izin reklamasi oleh pihak pengembang. Meski dibuat tanpa menunggu pengesahan Raperda, Ahok menganggap perjanjian ini sah di mata hukum. Ya kalau nggak ada perjanjian, nggak kuat. Makanya pakai perjanjian saja. Makanya sebelum saya tetapkan itu, saya ikat mereka dulu dengan perjanjian kerjasama. Kalau perjanjian kan kamu suka kan? Sama-sama suka kan? Berarti kuat dong. Kerjasama kok, bisnis kok. Ya kan bisnis. Kalau saya bikin sendiri tanpa Anda setuju, Anda bisa gugat saya. Ini kan Anda setuju. Empat perusahaan yang menyetujui perjanjian kerjasama tersebut adalah PT Agung Podomorolen, PT Pembangunan Caya Ancol, PT Jakarta Properti Indonesia, dan PT Intilan. Sebelumnya beredar informasi terkait adanya kontribusi dari pihak pengembang yang harus distorkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana ini digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan rumah susun sewa, hingga jalur inspeksi. Meski mengakui ada perjanjian kerjasama, Basuki Cahaya Purnama enggan jelaskan lebih rinci penggunaan dari dana kontribusi ini. Tiffany Alhamid, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.